untuk menambahkan aktor caranya ambil sama dengan tadi menambahkan background klik kanan di aktor kemudian pilih new subclass kemudian anda cari aktornya misalkan kalau disini saya tidak import kita gunakan yang sudah ada misalkan animal saya ambil bee kemudian kasih nama misalkan lebar anda bisa memilih yang anda import disini atau yang anda disini kemudian kalau sudah dikasih nama klik ok lebah itu kalau kita compile belum bisa masuk kesini untuk memasukkan lebah ini anda harus mengedit program caranya yang di edit bukan di lebahnya tetapi di bricknya disini di wordnya, di backgroundnya jadi klik kanan yang brick ini klik kanan open editor kemudian anda buat satu metode metode baru di bawah metode public brick ini namanya public misalkan public void void itu sebagai function maksudnya void lebah eh sorry populasi 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 ini metode baru kurung kurwal buka nanti langsung aja dikasih kurung kurwal tutup nah jadi supaya gak lupa jadi setiap public void ini harus dikasih kurung kurwal buka dan kurung kurwal tutup misalkan ini populasi nah kemudian nama objeknya apa aktornya anda harus sesuai ya kalau nama aktornya lebah ya lebah jangan sampai namanya lain ya lebah jadi sesuai dengan nama aktor yang ada di program ya ini kan ini kan namanya lebah kemudian kemudian populasi nama populasinya apa misalkan lebah karena bisa saja banyak jadi lebah satu ya lebah lebah satu sama dengan ya new lebah ya jadi anda membuat objek namanya lebah satu ya lebah lebah satu sama dengan new lebah jadi ini lebah baru nih ya nah kemudian jangan lupa titik koma ya di belakang baru anda lakukan berikutnya adalah menambahkan objeknya add objek ya add objek ya kurung buka nama objeknya lebah satu koma posisinya dimana ya posisinya misalkan ukuran posisinya 100 koma 200 berarti x nya 100 y nya itu 200 ya seperti ini nah ini kita baru membuat public void populasinya nah ya void ini void populasi ini harus dipanggil ya dipanggil dimana disini di public break ya panggil populasi nah seperti ini jadi ini baris program untuk menambahkan objek ya ini cara untuk menambahkan objek ya kira-kira seperti itu compile dulu boleh compile dulu supaya yakin bahwa ini benar compile di bawah sini kalau ada tulisan no syntax error berarti tidak ada error tapi kalau masih ada error biasanya ada yang merah disini yang merah itu yang salah silahkan anda betulkan dulu apakah kurang titik koma ya atau kurang apa koma dan sebagainya ini cek dulu oke kira-kira seperti itu ya untuk menambahkan objek nanti anda bisa lihat kalau anda close sudah muncul objeknya di dalam backgroundnya sini oke kira-kira seperti itu untuk menambahkan objek ya kira-kira seperti itu selamat menikmati